Dan berikut perolehan medali sementara peserta PON 21 2024 Aceh Sumut hingga Jumat malam. Babersa Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Sementara Polri kirim tim pendamping untuk melakukan monitoring terkait laporan tentang adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan kegiatan PON ke-21 tersebut. Ditemui usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara, Menpora Dito Aritejo memastikan akan mengusut tugaan korupsi terkait pelaksanaan PON 2024. Menurut Dito saat ini telah terbentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024. Satgas tersebut dipimpin Wakil Jaksa Agung dan diisi oleh Kabarres Krim Pori serta Deputi BPKP. Oleh karena itu Dito menjamin penyelenggaraan PON 2024 akan diawasi dengan ketat. Kita kan ada Satgas Tata Kelola menurut Felpes 24 Tahun 2024. Diketalai Wakil Jaksa Agung dan juga pimpinannya Kabarres Krim PON 2024 dan Deputi BPKP. Jadi semua kelukaan, semua yang apa yang dinyatakan oleh orang itu pasti kita proses karena itu ada dalam Satgas. Sementara itu Polri kirim tim pendamping untuk melakukan monitoring terkait laporan yang sebelumnya dilakukan oleh Kemenpora tentang adanya dugaan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan kegiatan PON ke-21 di Provinsi Sumut dan Aceh. Jadi yang diperlu ditekankan adalah membentuk Satgas Pendampingan yang melibatkan dari personil Bares Krim, personil dari Polda Aceh, dan personil dari Polda Sumatera Utara. Monitoring ini dilakukan setelah adanya dugaan penyelewangan pada kegiatan PON setelah para atlet mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dalam helatan olahraga nasional ini. Dari Bukota Nusantara, Kalimantin Timur, Muhammad Zulilmi dan Hamzah Hasibuan, AYUS melaporkan.